Deklarasi Mahfud MD menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo membuat sosok Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024 semakin jelas. Saat ini hanya bakal calon presiden Prabowo Subianto yang belum mengumumkan bakal Cawapres. Lantas siapa pendamping Prabowo? Dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden sudah siap maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terbaru, Kualisi PDI Perjuangan, Hanura P3 dan Perindo mengumumkan Mahfud MD menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Pengumuman Mahfud disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta siang tadi. Baik Ganjar maupun Mahfud MD mengaku siap bekerja sama untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, pada 2 September 2023 di Hotel Majapahit, Surabaya, Anies Baswedan, Muhammad Iskandar dideklarasikan Partai Nasdem dan Partai Kebangetan Bangsa sebagai pasangan bakal Cawapres dan Cawapres di Pilpres 2024. Pasangan Anies dan Cahimin pun jadi yang pertama mendeklarasikan diri sebagai bakal Cawapres dan Cawapres. Pasangan Anies dan Muhaimin didukung Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Sementara bakal calon presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum menentukan siapa yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024. Sejauh ini, selain Gerindra, Glora, dan PBB, Prabowo Subianto didukung oleh Partai Golkar dan PAN yang mendeklarasikan dukungan pada 13 Agustus lalu. Yang terakhir, tambahan amunisi dari Partai Demokrat pada 20 September lalu setelah Demokrat mencabut uungan kepada bakal calon presiden Anies Baswedan. Kita tunggu siapa pendamping Prabowo untuk bertarung di Pilpres 2024 bersaing dengan pasangan bakal Cawapres dan Cawapres, Ganjar dan Mahfud MD, serta Anies Muhaimin Iskandar. Tim Liputanam SCTV melaporkan. Ya, tadi dari tiga Bacapres, Anies Baswedan, Ganjar Pernowo, dan juga Prabowo Subianto, ini dua diantaranya sudah memilih jodoh politiknya. Maksudnya adalah sudah memilih Bacawapresnya untuk maju di 2024. Kita akan hadirkan salah satu ya, satu-satu sosok dari kedua yang sudah mendeklarasikan, tapi di studio ini virtualnya sudah ada. Wow, disitu ya. Ya, ini siapa dudana kita ya? Kita ke duet Amin dulu ini, Jati. Nah, pertama ini ada duet Amin, Anies Baswedan dan juga Cak Imin. Anies Baswedan ini pernah menjadi kepala daerah DKI Jakarta dan juga Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan. Sementara Muhammad Iskandar ini merupakan Ketua Umum PKB. Ya, betul sekali. Itu tadi adalah pasangan pertama yang lebih dulu ya, mendeklarasikan diri. Yang kedua, kami akan hadirkan Bacapres berikutnya adalah yang baru saja mendeklarasikan diri kemarin. Ini mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pernowo yang diusung oleh PDI Perjuangan sebagai Bacapres. Akhirnya bertemu dengan jodoh politiknya ya. Setelah ini nanti-nanti, PDIP dan juga koalisinya mengumumkan Mahfud MD. Menko Polhukam ini menyisikan beberapa nama yang sebelumnya pernah disebutkan oleh PDI Perjuangan. Ada Kofi Haindir Parawansa, Gubernur Jawa Timur, juga yang sempat masuk dan akhirnya Mahfud MD yang dipilih. Mahfud MD yang dipilih jadi jodohnya. Nah, jati tapi ada satu Bacapres yang belum menentukan pilihan jodohnya nih, yaitu Prabowo Subianto. Nah, Menteri Pertahanan dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini belum mengumumkan siapa Bacawapresnya. Kemarin sih sempat disebut-sebut ada empat nama yang muat. Menteri BUMN Erick Thohir, terus ada juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka yang kemarin sempat ramai disebut-sebut, dan juga Gubernur Jawa Tengah juga nih, Kofi Haindir juga masuk ini, jati. Nah, sampai saat ini juga Prabowo belum menentukan nih pilihannya. Nah, itu masih ditunggu-tunggu ya, siapa kira-kira yang akan menjadi pendamping bagi Prabowo. Nah, ini tuh pertanyaan yang akan jadi pertanyaan semua orang, karena dua pasangan akan mendaftarkan diri pada hari ini, dan tentunya akankah Prabowo Gibran ini terrealisasi atau... Atau mungkin ada namanya. Nah, itu dia pertanyaannya.